Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Pada pertemuan kelima ini Bapak akan menyampaikan tema 2 Tentang informasi itu penting Bapak akan mengurekan informasi dalam buku Melalui kata tanya Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah Penjelasan dan pemberitahuan Mengenai suatu hal Dalam buku ataupun Papan pengumuman Informasi seringkali ditulis secara lebih singkat Yaitu info Buku mengandung beragam informasi Informasi yang terdapat dalam buku Bisa diurekan secara lebih detil Kedalam 6 aspek Kenam aspek tersebut Ditentukan berdasarkan kata tanya Dalam bahasa Indonesia Aspek apa saja kah itu? Yang pertama Aspek bagaimana? Yang kedua aspek apa? Yang ketiga aspek dimana? Yang keempat aspek mengapa? Yang kelima aspek siapa? Yang keenam aspek kapan? Atau yang lebih kita kenal dengan istilah kata tanya Kata tanya bagaimana? Kata tanya apa? Kata tanya dimana? Kata tanya mengapa? Kata tanya siapa? Dan kata tanya kapan? Berikut penjelasan dari ke enam aspek Atau ke enam kata tanya tadi Yang pertama Aspek bagaimana menunjukkan Keterangan cara Atau proses Penjelasan ciri-ciri Atau penjelasan karakter tokoh Yang kedua aspek apa? Menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda Aspek dimana? Menunjukkan penyebab Atau penjelasan tempat Aspek mengapa? Menunjukkan penyebutan alasan Atau sebab dalam suatu cerita Aspek siapa? Menunjukkan penyebutan nama orang Jabatan atau pekerjaan Dan yang terakhir Aspek kapan? Menunjukkan penyebutan Atau penjelasan waktu Berikut ada beberapa informasi Ada beberapa contoh informasi Dan akan kita tentukan Aspek apa yang tepat dari informasi tersebut Yang pertama Segala hal tentang air Merupakan salah satu buku terjemahan untuk anak Nah Aspek yang tepat adalah Apa? Yang kedua Buku ini terjemahkan oleh Damaring Tias Bulandari Aspek yang tepat adalah Siapa? Kemudian yang ketiga Buku ini terbitkan oleh penerbit Erlangga pada tahun 2009 Aspek yang tepat adalah Kapan? Yang keempat Pada buku segala hal tentang air Dijelaskan bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa air Dan aspek yang tepat adalah Mengapa? Yang terakhir Sesuai dengan judulnya Buku ini menyampaikan segala informasi mengenai air di bumi Mulai dari unsur-unsur air Siklus air Keberadaan air di bumi Fakta tentang air Jumlah air dalam tubuh kita Hingga jenis air Aspek yang tepat adalah Apa? Sekarang selanjutnya adalah Kita baca beberapa contoh teks berikut Banjir adalah Peristiwa terbenamnya daratan Yang biasanya kering Karena volume air meningkat Banjir termasuk salah satu bencana alam Banjir dapat terjadi Karena sungai dipenuhi sampah Jika banjir terjadi Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Kehilangan tempat tinggalnya Dari beberapa informasi itu Akan kita tentukan aspek yang tepat Yang pertama Banjir adalah Peristiwa terbenamnya daratan Yang biasa kering Karena volume air Aspek yang tepat adalah Apa? Kemudian informasi kedua Banjir dapat terjadi Karena sungai dipenuhi sampah Aspek yang tepat adalah Mengapa? Dan informasi ketiga Masyarakat yang tinggal di pinggir sungai Kehilangan tempat tinggalnya Aspek yang tepat pada kalimat ketiga adalah Siapa? Sekarang Ada beberapa informasi dari tabel berikut Kalau di buku itu halaman 18 Kalian golongkan informasi-informasi tersebut Kedalam Aspek Apa? Kapan? Siapa? Dimana? Mengapa? Dan bagaimana? Kemudian kalian centang Aspek yang menurut kalian tepat Nomor satu Hutan di Indonesia sangat luas Kalian tentukan aspek mayang mana Yang kedua Tumbuhan yang hidup di hutan Mengeluarkan oksigen pada pagi hari Kalian tentukan aspek yang tepat pada informasi kedua Yang ketiga Manusia memerlukan oksigen Itu juga sama Kalian tentukan aspek yang tepat pada informasi ketiga Dan yang keempat Jagalah hutan karena kita memerlukannya Itu juga sama Kalian tentukan aspeknya Dan yang terakhir Salah satu cara menjaga hutan Yaitu tidak membuka lahan dengan membakar hutan Itu juga sama Kalian tentukan aspek yang tepat Yang berkaitan dengan informasi tersebut Bapak kira cukup Penjelasan dari Bapak Terima kasih atas perhatiannya Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian